Assalamualaikum sahabat bumil Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Kembali lagi bersama saya Dr. Un SPOG Kali ini kita akan membahas tentang Mual dan muntah Pada hamil muda Tapi sebelumnya jangan lupa Untuk like, share, komen, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng Mual dan muntah Pada hamil muda ini Biasa mums kena dengan Morning sickness Kenapa? Karena terjadinya pada pagi hari Dan apabila ini terjadi berlebihan Maka disebut dengan Hiperemesis gravidarum Nah, hiperemesis gravidarum inilah Yang berbahaya Karena dapat menyebabkan Tinggulnya dehidrasi pada mums Nah, penyebab daripada Hiperemesis gravidarum ini adalah Karena peningkatan hormon kehamilan Atau yang kita sebut dengan Hormon beta-HCG Yang meningkat pada saat trimester pertama Dan pada kehamilan normal Hormon ini akan kurung dengan segini Sehingga biasanya mums Akan merasakan mual dan muntah Yang berkurang Saat memasuki trimester kedua Ada beberapa kondisi Yang membuat mums Lebih berisiko untuk terjadi Hiperemesis gravidarum Yang pertama yaitu Kehamilan pertama Pada kehamilan pertama ini Biasanya mums Selamat tingkat stress yang lebih tinggi Kemudian yang kedua adalah Kehamilan kembar Pada kehamilan kembar ini Hormon beta-HCG akan diproduksi berlebih Sehingga mums akan lebih merasakan mual dan muntah Kemudian yang ketiga yaitu Kehamilan anggur Pada kehamilan anggur ini Hormon beta-HCG juga diproduksi berlebih Sehingga mums akan lebih merasakan mual muntah Yang lebih hebat daripada biasanya Kemudian yang keempat yaitu Riwayat sakit labung yang kromis Pada orang-orang yang dengan riwayat sakit labung kromis Akan cenderung lebih sensitif Dan sehingga menimbulkan mual muntah yang lebih hebat Yang kelima yaitu Stress yang tinggi Dan yang keenam adalah Adanya obesitas Gejala dan tandanya apa saja sih dok? Jadi gejala dan tandanya yaitu Mual dan muntah yang berlebihan Biasanya lebih dari 5 kali dalam sehari Kemudian akan diikuti dengan pusing Kemudian akan diikuti dengan hilang nafsu makan Dan akhirnya akan terjadi penurunan berat badan Serta akan diikuti dengan rasa lemas Apabila sudah sampai tahap dehidrasi Bila sudah sampai dehidrasi Biasanya akan diikuti dengan mata cekung Kemudian kulit yang kering atau keriput Buang air kecil menjadi sedikit Serta pemeriksaan darah yang menjadi abnormal Dan apabila mams sudah mengalami keluhan seperti di atas Maka mams harus segera periksakan ke dokter Atau bila sudah mengalami tanda-tanda dehidrasi Maka mams juga harus segera ke rumah sakit Atau ke unit gawat darurat terdekat Kemudian bagaimana sih dok penanganannya? Jadi untuk kasus seperti morning sickness Atau hiper emesis gravidarum derajat 1 atau derajat pingan Maka masih bisa dilakukan perawatan di rumah Yaitu dengan pemberian antinual Kemudian vitamin B1 Kemudian vitamin B6 Atau suplemen vitamin yang lain Sedangkan bila sudah terjadi dehidrasi Atau hiper emesis gravidarum derajat sedang sampai berat Maka mams harus mendapatkan perawatan di rumah sakit Untuk mendapatkan terapi cairan Serta penghenti mal atau muta melalui obat sentikan Lalu tipsnya bagaimana ya dok Supaya tidak terjadi hiper emesis gravidarum Ada beberapa tips Yang pertama mams harus mencoba berusaha untuk menikmati setiap penyeles kehamilan Jadi anggaplah bahwa ini adalah sebuah proses yang harus dijalani untuk bertemu si debai Yang kedua selalu rileks supaya tidak stres Kemudian cukup istirahat Kemudian konsumsi makanan tinggi protein serta rendah lemak Dan kemudian konsumsi makanan dalam kursi kecil namun sering Kemudian jangan lupa juga kurangi makanan yang bersifat merangsang lambung Seperti asam, pedas, atau santan Kemudian jangan lupa juga untuk konsumsi suplemen Serta anti mual atau anti muntah yang apabila mual dan muntahnya tidak tertahankan Oke mams itu tadi seputar mual dan muntah saat kehamilan Apabila peluhan berlanjut setelah trimester pertama Jangan lupa ya mams untuk mengkonsultasikan ke dokter Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Jika ada pertanyaan silahkan keting di kolom komentar Assalamualaikum Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya